Ya, ini adalah dinamo mesin cuci LG Inverter dengan nomor seri WDC0150Y1M. Saya akan tahu bagaimana cara untuk mengukurnya. Terlebih dahulu, mesin cuci LG Inverter yang saya cek tadi, itu kondisinya LE, teman-teman. Kode errornya adalah LE. Ya, jadi jika Anda yang mengalami mesin cuci LG Inverter dengan kode error LE, itu bisa menimak video ini sampai tuntas, teman-teman. Baik, langsung saja secara untuk mengukurnya. Di sini, di posisi seperti ini, ada soket seperti ini. Ya, satu, dua, tiga. Dan kita menggunakan skala O-meter kali satu. Langsung saja kita ukur. Pin satu bertemu pin dua menunjukkan nilai. Yang nilainya tidak tetap berjalan terus, alias menunjukkan nilai yang jalan, seperti itu. Terlihat di indikator multimeter jarum, nilainya berubah-ubah terus. Saya anggap nilainya 25 Ohm. Kemudian, pindah. Pin satu bertemu pin tiga. Sama, menunjukkan nilai sekitar 25 Ohm. Kemudian, pindah. Pin dua bertemu pin tiga. Itu menunjukkan nilai sekitar 0 Ohm, teman-teman. Akan saya ganti menggunakan multimeter digital. Posisi Ohm. Sama seperti tadi. Pin satu. Bertemu pin dua. Kita ulangi. Pin satu. Bertemu pin dua. Menunjukkan nilai. Saya anggap nilainya selalu berubah-ubah terus. Saya anggap 30 Ya, sekitar 30 Kilo Ohm. Kemudian, kita pindah. Pin satu bertemu pin tiga. Sama seperti tadi, nilainya berubah-ubah di kisaran 30 Kilo Ohm. Kemudian, lanjut. Pin dua bertemu pin tiga. Itu menunjukkan nilai 300 Ohm, teman-teman. Nilainya tidak sama. Ini nilainya tidak sama. Padahal, untuk dinamo yang normal, itu harus menunjukkan nilai yang sama. Akan saya kembali menggunakan multimeter jarum. Kali ini saya akan mengkalibrasi. Tadi sepertinya belum dikalibrasi, teman-teman. Seperti ini, kalibrasi, nol. Kembali, pin satu. Pertemu pin dua. Ya. Menunjukkan nilai 25 Ohm, pin dua. Pertemu pin tiga. Menunjukkan nilai 0 Ohm. Pin satu bertemu pin tiga. Menunjukkan nilai 25 Ohm. Jadi, kesimpulannya dinamo ini rusak, teman-teman. Karena untuk dinamo yang normal seharusnya antara pin satu bertemu pin dua. Pin satu bertemu pin tiga. Dan pin dua bertemu pin tiga. Itu harus menunjukkan nilai yang sama, teman-teman. Teman-teman. Demikian, undahan saya pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.